Kampung Natak, Kecamatan Sungai Liat menjadi lokasi penghijauan di Hari Habitat Dunia Tahun 2022. 400 bibit pohon ditanam di sepanjang Kampung Natak. Di antaranya cemara laut, ketapang gencana, kenanga, pucuk merah, alpukat, dan coklat. Lokil Bupati Bangka Syabudin mengatakan, momentum Hari Habitat Dunia harusnya dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih sehat. Dalam rangka kita menyikapi dan merespon Hari Habitat Dunia ini, pertama kita melakukan penanaman pohon di lingkungan nelayan satu ini dalam rangka untuk memberikan suasana hijau ya di alur jalan dan sekitarnya dan juga turut menghimbau masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan merubah perilaku yang selama ini mungkin kurang peduli terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan. Nah melalui kegiatan ini kita menghimbau masyarakat dengan kita bersama-sama melakukan penanaman pohon dan seluruh stakeholder lah. Dengan pemerintah Kabupaten Bangka, Alhamdulillah Pak Wabub langsung hadir di sini. Kami kemarin sebenarnya langsung melakukan koordinasi cepat dengan camat melalui Kapolsek, kemudian melalui Dinas Pariwisata melalui Kabakop, dan kemudian kepada juga kita koordinasi ke Kades, Lurah, kemudian Kepala RT setempat untuk kita melakukan kegiatan kerja bakti hari ini. Alhamdulillah kita paralel bersama-sama dengan Pak Wabub melakukan kegiatan penanaman pohon hari ini. Ini merupakan salah satu rangkaian program kepolisian sebagai penjaga peradaban dan peduli lingkungan. Hari Habitat Sedunia ditetapkan pertama kali oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Pegi Sandria melaporkan dari Kabupaten Bangka. Terima kasih. Terima kasih.